Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai hai, sobat isti dimanapun berada Salam sejahtera yang sukses untuk kita semua Sebelum masuk ke pembahasan, kami ucapkan terima kasih kepada pelanggan setia isti Yaitu Yakum Rpati Putih, Novia Hap-Hap, Talia Hawa Arusbalo 79, Dipahima, Difatina Di setia ofisial, Rizkyah Wilson Channel Edy, Ceki, Chen, Bungo, Wat, Om, Pal, Bai Matur nama-nama sebelum channel di antara seribu makna Selalu juga kami ucapkan terima kasih kepada channel yang selalu suka di setia video kami Yaitu Rizkyah Wilson Channel, Hadi Suyoto, L300 Boys, Survival Burneo, Aneska Vlog, Yakum Rpati Putih, Fak X Pro, Beauty, Wat, Om, Pal, Bai, dan Bunda Asi Semoga selalu diberikan kesehatan serta sukses dunia akhirat Dan yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe-nya karena kalau bukan kalian siapa lagi Dan kalau bukan sekarang kapan lagi Kembali lagi di channel isti Pada kesempatan kali ini akan membahas cara pembuatan pestisi dana bati dari bawang putih Bawang putih atau alium satiril merupakan salah satu bumbu yang selalu ada di dapur sahabat isti bukan? Perlu diketahui bahwa bawang putih ternyata dapat digunakan menjadi bahan pestisi dana bati yang ampuh Dengan membuat pestisi dana bati berarti sebat isti telah ikut mendukung kelestarian alami yang berkelanjutan Dan bagaimana cara membuatnya berikut ulasannya Pertama, kelebihan pestisida alami Yang pertama, murah dan mudah dalam membuatnya Kedua, relatif aman terhadap lingkungan Yang ketiga, tanaman tetap aman dan sehat Dan yang keempat, sulit menimbulkan kekebalan terhadap hama Dan yang terakhir, menghasilkan produk pertanian yang sehat karena bebas dari pestisida kimia Kedua, bahan dan alat Pertama, siapkanlah bawang putih di 85 gram Kedua, miang sayur sebanyak 50 ml Ketiga, sabun cuci atau deterjen sebanyak 10 ml Keempat, parutan dan kelima, air bersih 950 ml Selanjutnya, alat penyaring dan yang terakhir, botol semprot ukuran 1 liter Ketiga, cara pembuatan Yang pertama, kupas bawang putih tersebut Lalu, haluskan dengan perlahan menggunakan blender, parut atau tumbu Selanjutnya, siapkanlah minyak dalam wadah Kemudian, masukkan bawang putih halus ke dalam wadah Dan adu-adulah hingga tercampur Kemudian, setelah tercampur Biarkan campuran tersebut selama 24 jam Per satu hari, satu malam Dan setelah proses pendiaman selesai Saatnya, campuran tersebut ditambah air 950 ml Dan sabun atau deterjen 50 ml Kemudian, masukkan pada botol Lalu, diamkan selama 3 hari Terakhir, cara penggunaannya Nah, selanjutnya, sobat istri dapat menggunakan campuran tadi Kecuala dengan perlahan agar bahan-bahan tercampur Selanjutnya, semprotkan ketanaman yang terkena OPT pada pagi hari Yang semprotan ini sangat efektif untuk menghilangkan ulat Hama penghisap, nematodia, bakteri, embun tepung, dan lain-lain Nah, demikianlah pembahasan tentang cara membuat pesticida nabati dari bawang putih Semoga bermanfaat bagi sahabat istri dan segera mencobanya Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb